Bupati Pasangkayo melantik Kepala Desa Lariang melalui pergantian antarwaktu. Sebelumnya Kepala Desa Lariang dijabat oleh penjabat sementara setelah Kepala Desa terpilih yakni Andi Firdaus tersandung kasus korupsi APBD Desa. Setelah sempat dijabat pelaksana tugas Bupati Pasangkayo Agus Ambrojiwa akhirnya melantik Kepala Desa Lariang yang definitif. Pelantikan Kepala Desa hasil pergantian antara waktu ini dilaksanakan di ruang kerja Bupati dan dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Diketahui Kepala Desa Lariang dijabat oleh penjabat sementara setelah Kepala Desa terpilih yakni Andi Firdaus tersandung kasus korupsi APBD Desa beberapa waktu lalu dan kini telah menjalani proses hukum. Dalam sambutannya, Bupati Pasangkayo berpesan agar Kepala Desa yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik, serta memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Menurutnya, Kepala Desa merupakan ujung tombak pembangunan desa sebagaimana nawacita Presiden yang membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan penuh rasa tanggung jawab, bagaimana mengurus raja semaksimal mungkin, membangun pemerintahan yang sebaik mungkin, apalagi sekarang ini desa itu sudah cukup banyak anggarannya, tentu tidak ada di alasan desa, tidak berkantor, makanya nanti juga kita teman-teman debet juga, kita semua harus lebih banyak mengontrol ke desa, karena uang itu banyak desa, uangnya turun ke desa, karena Jokowi ini adalah membangun dari pinggiran, sehingga uang sudah harus banyak ke desa, sehingga tidak ada alasan nanti Kepala Desa tidak mengobatkan kantornya, tidak lagi berkantor di kantor, tidak boleh lagi nanti ada Kepala Desa berkantor di rumah, harus betul-betul berkantor di kantornya, melaksanakan pemerintahan pelayanan sebagaimana fungsi tanda rendang, pelayanan itu adalah sesuatu kewajiban kita semua, di mana pelayanan pemerintah bekerja pada saat kantor, pada saat di kantor, bukan di rumah. Bupati dua periode ini juga berharap, Pembangunan di desa dapat dioptimalkan melalui anggaran desa, agar program nawacita Presiden Jokowi yakini membangun dari pelosok bisa terrealisasi dengan baik. Jamaludin Jamal, Jurnal TV, mengabarkan.